Intro Provinsi Jawa Barat memiliki keindahan alam yang indah, warisan tradisi leluhur dan rekam jejak sejarah yang sangat bernilai. Salah satunya tersembunyi di Pamengpeg, Garut, Jawa Barat. Berjarak tempuh 297 km dari Jakarta menuju Pamengpeg, Garut Selatan bukanlah perjalanan yang singkat. Namun jangan khawatir, rute perjalanan via Ciwidei Bandung Barat, Cianjur hingga Garut Selatan menjadi rute perjalanan yang akan memanjakan mata pelancong dengan keindahan bentang alam tanah pasundan yang sangat indah. Eksotisme perkebunan teh Rancabali dan keindahan Cianjur yang terkenal dengan sebutan daerah dengan seribu curuk menjadi pengalaman perjalanan yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton! 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 pelancong bisa mampir ke rumah makan ponyo dan membeli oleh-oleh sale pisang khas cidaun yang legit sebelum melanjutkan perjalanan ke Pamengpuk. Melintasi jalur pansela menuju Pamengpuk, beberapa destinasi wisata pantai menyambut pelancong dengan kehasannya masing-masing. Salah satunya, Pantai Ranca Buaya, dengan hamparan karang dan keindahan sunsetnya. Jika ingin mampir ke pelelangan ikan, pelancong dapat singgah di Pantai Cimari. Daerah Pamengpuk memiliki potensi wisata yang mengkolaborasikan potensi wisata alam, tradisi, dan sejarah. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kebangunan bekas dan maga Peninggalan Belanda dan Mercusuannya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Destinasi wisata alam selanjutnya adalah Pantai Sayang Helang Yang dikenal dengan keindahan pasir putih dan juga sunsetnya Tempat ini sudah mengalami revitalisasi Tetapi pengunjung juga bisa merasakan keindahan alam berbalut dengan indahnya kawasan yang sudah direvitalisasi Perjalanan ini menjadi titik awal upaya mempromosikan konsep desa wisata berbasis wisata alam Dan warisan tradisi leluhur yakni tradisi pertunjukan silat dan tradisi Hollywood Pantai Sayang Helang Pantai Sayang Helang Di belakang saya ini laut selatan yang ombaknya besar Tapi kebetulan pada pagi ini tidak pasang Sehingga ombaknya akan terlihat di sana Kalau sore hari air sampai di tempat saya ini Nah saya dan teman-teman datang ke sini Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian Tentang silat buun Yang berkembang di wilayah Garut Khususnya dan di jawaban pada umumnya Nah kalau di dalam dunia persilatan Tempat latihan itu penting juga untuk diungkapkan Nah laut itu merupakan suatu medan yang keras bagi seorang persilat Untuk jadikan ajang latihan Dalam apa namanya Juga membentuk mental bukan hanya fisik tapi juga mental Nah kita tahu laut selatan ini keras Apa namanya ombaknya besar Nah kalau orang latihan di sini Itu tidak cukup di pasir-pasir di sini Tapi mereka masuk ke dalam laut Untuk juga mengukur kekuatannya Nah menurut cerita Dalam silat buun ini Guru-guru buun ini Kalau apa namanya Mencoba kekuatan fisiknya dan juga mentalnya Itu berenang ke sana Itu kira-kira 10 kilo 10 kilo dari tempat ini Ini kan suatu luar biasa Dan ini merupakan tantangan yang berat Untuk menunjukkan bahwa Kependekaran seseorang Itu antaranya diuji dengan Ketsanggupan dia atau ketangguhan dia Baik dari fisik dan mental Dalam menghadapi laut yang keras Nah kalau di dalam cerita-cerita Tidak jarang itu Apa namanya Ajaran-ajaran kerohanian ya Apa ilmu fisik itu Dilaksanakannya atau dipejangkannya itu Di laut Di dalam air Bahkan apa namanya Berendam di satu air ya Khususnya di laut Itu merupakan Salah satu cara atau metode Juga untuk mencapai Apa namanya kekuatan Nah Para pendekar atau pendiri Silat Buun ini Rata-rata atau umumnya Ya itu sudah menjajal Kekuatan ini Dan kisah-kisah Apa namanya Heroik Kisah-kisah yang Luar biasa Ya terkait dengan Kehebatan Para pendekar itu Biasanya selalu ada Di dalam silat manapun Bagaimana seorang Persilat Bisa mengarungi laut Bagaimana seorang Bisa bersilat Bisa naik gunung Seorang bersilat itu Bisa bersamadi Di suatu tempat yang sepi Berlatih di suatu medan Yang bukan biasa Seperti di laut ini juga Ya di tempat-tempat yang lain Itu Menjadi Apa namanya Cerita atau narasi Yang menarik ya Bagi guru-guru Atau bagi murid-muridnya Yang sedang belajar silat Nah Silat Buun ini terkenal Sebagai Hasilat yang Latihan Fisiknya Lumayan keras Bagaimana tidak Tidak orang Harus berenang Ke laut Sekian Kilometer Untuk Menunjukkan Atau untuk mengetes Kekuatannya Dan itu di malam hari Bayangkan malam hari itu Laut Sedang Keras Umbaknya Dan Tengah kehidupan di laut Sana itu tentu Bukan sekedar kehidupan Biasa Laut selalu ada misteri Selalu ada Sesuatu yang tidak terlihat Ada Apa namanya Peristiwa-peristiwa yang tidak terduga Nah bayangkan Kalau seorang Seorang berada di sana Untuk mengetes kekuatannya Menghadapi hal semacam itu kan luar biasa Ini untuk menunjukkan bahwa Orang-orang yang tergabung Atau yang berlatih Di dalam silat buuni Itu orang yang luar biasa Saya kira Itu sekelumit Apa ya Informasi atau kisah ya Yang terkait dengan Silat buuni Yang bisa Saya sampaikan Mungkin sampai di Seberang Solo Sampai di Seberang Solo Ini adalah medan Untuk berlatih Silat Di samping tempat-tempat lain Di samping tempat-tempat sepi Juga untuk Mendalami Ilmu Persilatan sendiri Baik yang Terlihat dalam Jurus-jurus Yang Apa namanya Kasat mata Mupun jurus-jurus yang Atau ilmu Atau kerohanian yang tidak Bisa disampaikan secara Apa Biasa ya Karena Selalu ada rahasia Di dalam dunia persilatan itu Dan Dunia Dan kerohanian Selalu diajarkan di dalam dunia silat itu Dan Ajaran-ajaran kerohanian itu Juga bisa Kemungkinan juga bisa disampaikan Di tempat-tempat seperti ini Tempat-tempat seperti ini Juga bagaimana menghadapi ombak Dan seterusnya Itu mentalitasnya itu Diuji di tempat seperti ini Silat Buhun Yang ada di Jawa Barat Itu Tersebar Di berbagai pelosok Salah satunya adalah Silat Buhun Yang ada di Pamengbe Kami dari tim Pengmas FIB Pengabdian masyarakat Di Fakultas Ilmu Ketuaan Budaya Pada tahun 2022 ini Mencoba Menggali kembali Nilai-nilai Yang ada Dalam Seni 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 tradisi Silat Yang boleh dikatakan Tua Atau Buhun Mudah-mudahan Kegiatan ini Memberikan Informasi tambahan Pada kita Mengenai khasanah Kebudayaan Seni bela diri Tradisional Negara kita Saya Dengan tim Pak Sunu Pak Hendra Pak Irfan Dan Bu Mutiarani Itu Mencoba Menggali Satu Perguruan Yang Akan kita Minta Untuk Menjelaskan Perjalanan Bagaimana mereka Berusaha Mengabadikan Atau Mewariskan Atau Meneruskan Tradisi Itu Untuk Generasi Selanjutnya Saya Kira Ini Akan Sangat Bermanfaat Bagi kita Semua Saya Kira Itu Seklumit Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Silat Pukun Yang Berkembang Di Wilayah Garut Di Sekitar Jauh Dari Laut Ini Kira-kira Berapa Kilometer Dari Sini Nanti Ada Pusat Sanggar Atau Padipo An Tempat Untuk Berlatih Silat Itu Saya Kira Itu Seklumit Kisah Dari Saya Terima Kasih Selamat 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 Konsep desa wisata memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat pamungbek sekaligus melestarikan warisan meluhur berupa tradisi silat buhun dan tradisi makan bersama atau ngaliwut yang syarat akan nilai-nilai kearifan lokal. Konsep desa wisata Tidak mudah menemukan rekam jejak silat buhun di Pamungkut Perjalanan ini membawa kami ke Pagurun Pusaka Siluwangi di desa Tegal Sari Sebelum pertunjukan dimulai para pesilat cilik ikut bahu-membahu menyiapkan peralatan nayaga Mereka tampak cekatan memanggul peralatan menyusuri jalan setapak menuju lokasi pertunjukan Menonton pertunjukan silat langsung di desa wisata memberikan sensasi berbeda Konsep wisata ini tidak hanya menghibur tetapi memiliki nilai edukasi dan internalisasi pada nilai-nilai kearifan lokal terima kasih telah menonton! Tidak mudah menonton! Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia mengusung silat buhun sebagai pintu masuk mempromosikan konsep desa wisata di Pamengpe. Terima kasih. 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 bahwa pencansilap merupakan warisan semuanya yang sempur yang akan kita tahankan. Walaupun itu kami merasa bahwa di desa ini masih ada grup pencansilap yang eksis, yang tetap mengurih-urih masalahnya tetap mengurih hana, dan ini menjadi cerita sebuah cuaca kita. Juga menjadi kekuatan untuk mendukung apa-apa yang kita sebutkan di sana-sahab. Mungkin lah, potensi lain yang bisa dikembangkan di sini, tapi pencansilan saya kira ini unik, saya kira ini unik. Unik sekali karena di tempat-tempat lain belum tentu ada. Jadi kalau di sini masih lengkap grupnya, saya lihat adik-adik, utama dengan sangkamnya, pandemian kebanggaan, sangkam silam, bisa berbunyi. Saya itu dalam pencansi, kalau secara jari-jari kita ini, bisa berbunyi dan berbunyi. Ya, jangan sampai apa yang sudah kita punya ini, lalu mencap begitu saja, sementara orang-orang asing di luar sana, orang-orang justru ini belajar tentang kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, orang-orang di sana simpati, belajar tentang kesenian kita, tapi kita pun tidak belajar. Tidak kita melestarikan. Ya, keharuminya. Nah, saya kira jangan sampai nanti ketika kesenian kita ini, kesenian kita itu diklaim sebagai milik mereka, lalu kita berbunyi. Nah, saya kira ini, apa namanya, kesenian saya ini, kesenian saya berharap-harap, terus bisa diberingkankan, dilestarkan, dan saya lihat, saya bercerita dari Pak Erdogan Negara, bahwa para para seni budaya ini terus bikin mempertahankan kembangannya. Nah, mungkin kami tidak usah terhadap baca mebar, karena nanti sekarang ini, kami sampai tanda-tanda itu untuk merekam apa yang terjadi di sini, dan ini juga nanti akan menjadi semacam terlalu stupi juga. Nah, tempat kami di pilih hutan budaya, hal-hal semacam ini dipakjakan. Ini akan dibawa ke ruang-ruang kelas, akan mendidik pahang, tentang kebudayaan di Indonesia, tentang kekuatan warna roka, tentang kekuatan budaya daerah, dan itu menjadi modal kita semua. Saya kira, itu saja yang bisa disampaikan, sekali lagi kami mencapai terima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak Lura, dan juga dengan hadir di dalam masalah ini. Mungkin Pak Sariah mungkin menambahkan, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih, sekian bersama-sama. kemudian, sampai jumpa di sini. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang kedua, sekaligus membuka acara ini, adalah dari Bapak Kepala Desa, maaf, Bapak Lura, kalau lupa Bapak Desa MSI, waktu dan tempat dipercayakan, untuk sekaligus membuka acara Pembas hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 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 Terima kasih